Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Keselarasan Kurikulum Politeknik Negeri Sriwijaya dengan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA menjadi prioritas dalam menghasilkan kurikulum merdeka Hal ini pula yang dilakukan Cipitas Akademika Jurusan Teknik Mesin Polsri yang kini mulai melibatkan IDUKA dalam merancang kurikulum tersebut Cipitas Akademika Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya menggelar FGD bersama pelaku Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA belum lama ini Diskusi terfokus ini untuk membahas keselarasan ilmu akademika dengan kebutuhan IDUKA dengan harapan kompetensi ilmu yang diterima selama di bangku kuliah sesuai dengan kebutuhan IDUKA Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama dan Perencanaan Polsri Zakaria menjelaskan Polsri sebagai pendidikan pokasi sudah mewajibkan seluruh program study memiliki kemitraan dengan IDUKA sebab kemitraan dilakukan untuk membangun komunikasi dengan pelaku Industri dalam menselaraskan ilmu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Seperti Jurusan Teknik Mesin Polsri, Sambung Dia pihaknya melakukan diskusi terfokus bersama IDUKA dalam menselaraskan kurikulum Dalam diskusi ini melibatkan sejumlah dunia industri seperti PT Perusahaan Gas Negara, Sukovindo, PT Pajar Mas Murni, dan lainnya Tak hanya itu, pembahasan kurikulum yang melibatkan dunia industri juga bagian dalam merumuskan kurikulum merdeka Mengingat, kurikulum ini merupakan program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa empat lawang yang kini kuliah di Kabupaten Curup memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Pesema Airkeru Kabupaten Empat Lawang Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban bagi korban kebakaran Mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa empat lawang atau email melakukan aksi sosial dengan memberikan sumbangan kepada korban kebakaran di Desa Lawang Agung dan Desa Karangtanding Kecamatan Paiker Ketua email Curup, Handi mengatakan Pemberian sumbangan dari para mahasiswa ini untuk meringankan beban penderitaan warga yang tertimpa musibah Bantuan sendiri berupa peralatan sekolah, sembaku maupun uang tunai Ini adalah salah satu program kami yaitu program kemanusiaan yang mana saling peduli kepada sesama manusia yang tertimpa musibah yang tertimpa salah satunya yang tertimpa musibah kebakaran di sini kemarin Diketahui pertengahan November lalu kebakaran melanda Desa Lawang Agung Paiker menghacurkan satu rumah dan kebakaran di Desa Karangtanding lintang kanan meludeskan tiga rumah Padahal saat ini tengah musim penghujan Sementara itu, camat pasma airkeru Noperman Subi mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang kuliah di Curup yang peduli dengan Paiker dan berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan korban kebakaran Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di palpres.com Trend pertanian kota tak hanya merambah rumah tangga namun juga kantor partai politik Seperti yang terlihat di kawasan kantor DPC PDI Perjuangan Muara Enim banyak berbagai jenis sayuran hidroponik bahkan beberapa sayuran juga sudah siap panen Di lahan tertutup atap seluas 10x15 meter inilah kini terdapat berbagai jenis sayuran hidroponik Sebelumnya, lahan yang ada di kawasan kantor DPC PDI Perjuangan Muara Enim tidak produktif Saat ini sudah banyak tanaman sayur yang bisa dinikmati mulai dari kangkung, bayam, kol, hingga sawi Pengelola Urban Parming yang merupakan sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muara Enim Ahmad Imam Mahmudi menuturkan Urban Parming dibangun memanfaatkan lahan kosong di samping kantor partai tersebut Imam menuturkan bertani dengan metode Urban Parming juga tidak memakan biaya Menurutnya, Urban Parming bukan hanya sekedar sarana mengisi waktu luang Namun sekaligus tempat menjawab kebutuhan ekonomi para kader Tujuan program Urban Parming salah satunya mencukupi tambang belanja dapur anggota Urban Parming ini merupakan program dari DPP PDI Perjuangan Untuk peningkatan ekonomi setiap kader di bawah Jadi pemanfaatan lahan yang kecil untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi keluarga Sehingga mereka di samping berpartai mengurusi organisasi ekonomi tercukupi Dari hal yang sederhana yang kecil Tapi ini membuangkan hasil yang sangat luar biasa Pendapatan bisa di atas satu bulannya di 1 juta sengah sampai 3 juta Cukup untuk menambah belanja dapur dan baik Namun Imam juga tak menampik Bila kedepan program Urban Parming telaksana dengan bagus Maka pihaknya berkeinginan program ini bisa jadi sarana Pemenuhan kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Muara Enim Baik di pasar lokal hingga tradisional Tujuannya tidak lain adalah untuk kemampuan kader Dalam mencukupi tambah belanja dapur Lebih bagusnya nanti ke depan juga kita berharap Apabila program ini bisa terlaksana dengan bagus Maka kebutuhan sayur menyayur untuk Kabupaten Muara Enim Di tingkat pasar lokal maupun pasar tradisional Itu akan dijukupi oleh kader-kader BDI Perjuangan Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Memasang teping box di restoran dan hotel yang ada di Kecamatan Sekayu Pemasangan perangkat untuk wajib pajak ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran di Kecamatan Sekayu mulai dipasang teping box Pemasangan perangkat untuk wajib pajak ini sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muba Riki Junaidi melalui kabit penagihan dan pembukuan solehan mengatakan Saat ini pihaknya baru memasang 10 unit teping box dari pengajuan sekitar 50 unit dari Bank Sunsel Bubble Dengan teping box, sambung pihaknya bisa memantau secara online transaksi dari pelaku usaha Sehingga diyakinkan nilai pajak yang akan disetorkan bisa lebih besar dari sebelumnya Hari ini kita pemasangan teping box yaitu alat perekam data transaksi wajib pajak secara online Teping box yang kita usulkan ini teping box ini kan bantuan dari Bank Sunsel Nah pengadaannya Bank Sunsel yang dibawah korsuka KPK Yang kemudian owner pemasangnya ini juga owner yang dipercaya oleh KPK dalam hari ini Kita targetnya 50 untuk pemasangan di rumah makan dan hotel Kemudian nanti mungkin ada parking Tapi untuk saat ini baru 10 yang bisa terpasang Sementara itu Kiki Pengelola Cafe Deadline mengapresiasi dan mendukung program pemasangan teping box Demikianlah berita Sunsel 24 jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!